Oke pemirsa di rumah, karena hari ini saya memasak menu nasi Hainam bebek panggang, sekarang saya mau membuat bebek panggangnya. Tapi bebek panggangnya ini bukan bebek yang asli, saya mengambil bahannya dari kulit kembang tahu basah. Bahan yang kita gunakan. Terima kasih telah menonton! Oke sekarang kita masukkan kecap hitamnya, 1,5 sendok makan, kecap asin, 1 sendok makan. Terus kita ambil saus vegetariannya, 1 sendok makan, kita kasih minyak wijen, 1 sendok makan. Kita kasih garam sedikit, dan juga kita ambil kaldu jamurnya. Kita aduk jadi satu sampai merata. Setelah kita campur rata semuanya, nanti begini ya mama-mama di rumah ya, tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu dia mengental sekali. Untuk membuat bebeknya, sausnya tadi kita lumurin ke kulit kembang tahunya. Sebenarnya ini ya kalau bebek panggang ya ada juga yang sudah jadi, yang bahan vegetarian, yang terbuat dari protena. Nah, tapi kita berkreasi yang lebih alami lagi, kita menggunakan kulit kembang tahu. Kulit kembang tahu juga kan bahannya dari kacang kedele ya. Jadi ini juga mengandung proteinnya cukup bagus untuk kesehatan tubuh kita. Setelah rata kita oles, kita masukkan ke dalam mangkok. Siap untuk kita kukus selama 30 menit. Oke pemirsa di rumah, sekarang saya akan mengkukus kulit kembang tahu yang sudah saya lumurin dengan sausnya. Oke pemirsa, setelah saya kukus selama 30 menit, ini hasilnya. Dan sekarang kita siap untuk memanggang bebeknya ini. Wadahnya kita olesi dengan minyak wijen terlebih dahulu. Almonium foil kita sudah olesi dengan minyak wijen, sekarang kita siap untuk memanggangnya di dalam oven. Kita menggunakan suhu 180 derajat, waktu yang kita gunakan kurang lebih 10 menit. Oke kita buka ovennya. Wow cantik sekali, warna kulit kembang tahunya sudah warna kecoklatan seperti bebek yang dipanggang. Selanjutnya saya akan mempleting nasi hainamnya biar makanan kita lebih menarik lagi. Abis itu kita kasih tahunya terlebih dahulu ya, kita potong tahunya. Muzik 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 Kita kasih kentang balado. Kebetulan tadi pagi saya ada masak kentang balado, jadi saya komplitin bersama dengan nasi hainam. Untuk menambah ada sayurannya, saya kasih timun, kita potong-potong. Terus selanjutnya kita akan potong bebeknya. Kita potongnya pisaunya agak miring ya, jadi hasilnya cantik gitu. Oke setelah bebeknya kita potong, kita taruhkan bebeknya di atas nasinya. Untuk menambah rasa lagi kita kasih saus di atasnya. Terus kita kasih sambal. Sambalnya ini khas kita makan nasi hainam karena dia terbuat dari cabai keriting merah, dan juga ada jahe, dan juga ada bawang putih. Untuk rasa asamnya kita menggunakan cuka apel. Nah, pemirsa di rumah saya sudah selesai memasak nasi hainam bebek panggang. Selamat mencoba! Kalau kita memasak ya, sebaiknya tuh kita harus happy gitu. Jadi masakan yang kita masak, baru kita dapat rasanya yang enak juga gitu. Sekarang saya akan membuat menu kedua, smoothie sun kiss banana. Bahan yang kita perlukan. Saya akan mengupas buah sun kissnya terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita masukkan banana yang sudah kita bukukan. Terus kita masukkan whipping cream cair sebanyak 100 ml. Terus kita masukkan whipping cream bubuknya 2 sendok makan. Terus terakhir kita menggunakan es batu. Kita tuangkan ke dalam gelas. Setelah kita kasih whipping cream yang foam. Foam whipping cream. Terus kita taburin dengan coklat ceris. Menu pertama saya nasi hainam bebek panggang. Dan juga saya ada memasak telur tahu kecap bumbu rempah-rempah. Mama mama di rumah kita tidak perlu lagi jauh-jauh untuk berangkat ke Singapura untuk menikmati nasi hainamnya. Karena mama mama bisa mencobanya di rumah. Ini menu kedua saya. Smoothie sun kiss banana. Selain rasanya segar dan juga aroma wangi banananya sangat berasa waktu kita meminumnya. Dan juga baik untuk kesehatan tubuh kita. Oke pemirsa tak terasa dua menu sudah saya bagikan di dapur mama kali ini. Saksikan terus dapur mama inspirasi dapur sehat. Saya mama Sofi. Terima kasih dan selamat mencoba. WHuip Chemian love you. Bawa. Hmm. Bye.